Raja Salman dari Arab Saudi menyampaikan pesan Ramadan yang berisi seruan untuk mengakhiri kejahatan keci di Gaza, Palestina. Wilayah Gaza yang dikepung Israel sejak 7 Oktober itu membawa berbagai krisis bagi masyarakatnya. Kini warga Gaza yang telah kehilangan rumah tengah menghadapi bencana kelaparan. Raja Salman menilai situasi perang di Gaza itu akan terus membayangi bulan suci Ramadan bagi seluruh umat muslim di dunia. Ia turut bersedih atas situasi yang menimpa saudara seimannya di Gaza. Untuk itu ia mendesak komunitas internasional agar bertanggung jawab mengakhiri perang Israel Hamas tersebut. Situasi perang selama berbulan-bulan terus meningkatkan krisis kemanusiaan di Gaza. Krisis itu diperparah dengan terbatasnya penyaluran bantuan yang diizinkan memasuki Gaza. Hal itu termasuk pengiriman bantuan lewat jalur darat dan udara. Para warga mengaku mereka tak lagi menerima bantuan darurat dalam beberapa pekan terakhir. Situasi di Gaza yang mengkhawatirkan ini juga mulai menggugah Amerika Serikat. AS mengaku akan mengerahkan kapal militernya untuk membangun dermaga terapung di wilayah Gaza. Sehingga bantuan ke Gaza bisa masuk lewat jalur laut. Terima kasih telah menonton!